Intro Halo, walaikumsalam Ya pak ada apa-apa Hah, anak abu setelahnya kecelakaan Neng Neng Neng, bangun Neng Tolong Satu hari menjelang lebaran Yang seharusnya penuh dengan sukacita Justru berubah drastis Menjadi dukar Dan petaka bagiku Dan keluarga Meskipun aku berhasil lolos Dari maut Namun seluruh duniaku Seakan membuntuk Pasca tren yang menghantam tubuhku Neng, bangun Neng Tolong Sobat penyintas Namaku adalah Hadi Gustiana Aku biasa disapa Agus Aku merupakan korban selamat Dari musibah tertabrak Teruk keren Yang sempat membuat Nyawaku Di ambang kematian Siang itu 11 Mei 2021 Aku, Nabila istriku Dan sadan anakku Berencana melengkapi kebutuhan lebaran Yang akan dirayakan esok hari Maka mau Pasar dan turun dulu Mau beli under deal motor Yuk mau ikut Boleh deh Sekalian mau beli perlengkapan Buat nanti lebaran Soalnya kan kita belum siap-siap Belum beli apa-apa Ikut ya Sama sadan juga Oh gitu Yaudah Ayo siap-siap deh Sadaan yuk Ya Sobat penyintas Setiap hari raya Adil Fitri Aku selalu berusaha Berbagi kebahagiaan Dengan seluruh keluarga Dengan menyajikan Santapan khas lebaran Sama istri Di rumah Ngobrol-ngobrol Rencana-rencana Mau beli apa Buat persiapan lebaran Kan ya Habis itu Ke bengkel dulu Ya kan Karena ada Pasien Terus ternyata Barangnya gak ada Harus ada yang dibeli Dan ada barangnya itu Kan biasanya dicuruk Ya kan Saya putusin belanja ke curuk Sekalian belanja peralatan lebaran Makanya saya ajak anak istri Akhirnya aku bersama dengan keluarga Memutuskan berangkat Dari rumah Menuju pasar curuk Tanggrang Untuk melengkapi kebutuhan Hari raya Dalam perjalanan Hatiku sempat merasa Tidak enak Bayangkan sobat Baru 20 menit perjalanan Motor yang aku gendarai Bersama anak dan istriku Sudah berkali-kali Diserempet Kendaraan Ya Allah Pertanda apa ini Emang udah ada sih Pirasat Sebelumnya juga udah Kayak mau jatuh Kita kan Sebelum sampe Posisi kecelakaan Udah hampir keserempet mobil Saya biasa aja Mungkin kan gak tau itu pertanda Apa gimana kan Dan akhirnya ketakutan yang sejak awal perjalanan menempel di hatiku Terjadi Tepat di jalan raya PLP Curuk Dekat kawasan persawahan Kelurahan Rancagong Kejamatan Legok Kabupaten Tanggrang Pak awas pak itu ada kren Iya pak Awas pak Pak Sebuah truk kren Yang melaju dari arus perlawanan Hilang kendaraan Dan tiba-tiba saja Tali ikatan yang mengamankan posisi kren Di atas kendaraan Terputus Dan dalam hitungan detik Kren yang terlepas Menghantam kendaraanku Akibat hantaman kren yang cukup keras Aku dan Nabila Terpental ke dalam selokan Sementara sadan Terpental ke asfalt Posisinya kan belokan Jadi saya gak bisa ngeliat mobil Tiba-tiba mobil masuk belokan Baru keliatan Si krennya itu udah kebuka Saya posisinya di depan Tidak jelas tangan kananku yang sudah terputus Ada yang beda ya di postur badan ya Saya lihat ke kanan tangan saya udah gak ada Saya pasrahkan Memang tangan saya udah gak ada Langsung saya berbalik ke istri Dan kondisi istri Yang udah gak sadarkan diri Saya cuma berharap Cepat-cepat ada yang melalui Beruntung tak lama Warga setempat mulai berdatangan Dan kami segera dievakuasi Ke rumah sakit Nah setelah itu Selang kurang lebih 30 menit Ada yang ngelolongin Pake angkutan umum Keberhentiin angkutan umum Saya dibawa pake angkutan umum Angkot ya Berdua sama istri Istri posisinya masih Tidak sadar diri Halo walaikum salam Ya pak ada apa ya pak Hah Agus Teknabilah kecelakaan Ibuku yang mendengar musibah ini Ikut histeris Dan shock Aku dapet telepon mak Aku dapet telepon mak Agus sama Teknabilah kecelakaan mak Apa Tak menyangka Musibah mengenaskan ini Menimpa anak Menantu Dan cucunya Dalam satu waktu sekaligus Saya posisi saya lagi tidur Terus saya dibangunin Anak-anak saya Memantu saya Terus kata saya Ada apa ini Saya dibangunin Mak Agus kecelakaan Hah kecelakaan Kapan Sekarang Kata dia nyanyi ke depan Kata dia Saya mah gak percaya ya Ya orang kata saya Pagi-pagi ada di rumah Sama istrinya Ya sobat penyintas Aku ingat betul Setiap detik yang terjadi saat itu Saat harus melawan maut Yang ada di hadapan mata Aku Nabilah Dan sadan Berada di pertaruan Antara hidup Dan mati Namun sayang Nabilah istriku Lebih dulu dipanggil Oleh sang paul Inna lillahi Wa inna ilaihi roji'un Ya Allah Di saat aku begitu mencintai istriku Ternyata kau lebih menyayangnya Rasa-rasa sedih tuh Pasti ada Nah Mau gimana lagi Mungkin ini udah takdirnya ya kan Mau gak mau ya Kita harus jalani Meski aku dan anakku berhasil selamat Rasa sakit di hati ini Akibat ditinggalkan istri tercinta Masih terasa Rasa sedih yang tidak bisa digambarkan Membuat hati ini berat Mengikhlaskan kepergiannya Lata-lata lagi sendiri tuh suka keingat Lagi posisi di kamar Ya kan Lagi sendiri Ngeliat kiri kanan kosong Ya kan Biasanya kan kita ada aja Sama istri Sama anak Tidak hanya itu Rasa penyesalan Kian berdatangan Pasca musibah ini Begitu banyak kenangan manis Bersama istriku Selama tujuh tahun Belakangan Sobat penyintas Waktu terus berjalan Aku tidak mungkin larut Dalam kesedihan ini selamanya Ya Aku harus bangkit Bagaimanapun caranya Demi putra sulungku Sadam Kepikiran sih kepikiran Kedepannya kita harus gimana Dengan anak Ya kan Butuh biaya sekolah Ya kan Dengan kondisi kita yang seperti ini Udah gak bisa kerja Ya Paling saya Mempertahankan usaha saya gitu kan Gimana caranya Usaha saya tetap berjalan Ya kan Alhamdulillah Alhamdulillah Aku dikaruniai seorang ibu Yang begitu tulus Menyayangiku Dan sadan Rasa cinta seorang ibu Kepada anak dan cucu Tak bisa tergantikan Oleh apapun Saya mikirin Anak saya gitu Saya suka Sambil Sedih gitu saya Makanya saya buka Bengkelnya Supaya ada Pemasukan Kali ada Ada yang masuk Kata-kata gitu Saya suka Sedih gitu Pasca musibah Mei 2021 lalu Hanya sebuah Bengkel kecil-kecilan Yang bisa aku andalkan Demi mencukupi Kebutuhan sehari-hari Kondisi fisiku Saat ini Membuat aku Serba kesulitan Melakukan Aktivitas apapun Alhamdulillah sih Allah masih ngasih Kesempatan Ya kan Buat saya Alhamdulillah Saya masih bisa Mengurusin anak saya Ya kan Di saat kita ingat Terburuknya kita Kita ingat anak Kita bangkit lagi